Intro Halo people, welcome to time breaking channel Kali ini kita masuk ke video otomotif time Di video kali ini kita akan membahas mengenai otomotif yaitu motor Lebih tepatnya motor dari pabrikan Yamaha yaitu sportbike Yamaha R-Series Tapi sebelum itu silahkan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Oke let's talk about that Intro Yamaha R-Series Sebelum kita membahas sportbike R-Series Kita akan kasih tau sedikit sejarah mengenai Yamaha Yamaha itu people, sebetulnya awal pertama kali terbentuk Mereka bukan memproduksi kendaraan bermotor yang sekarang kalian tau Tapi mereka memproduksi alat musik yaitu piano organ Didirikan tahun 1887 oleh Torakusu Yamaha Yang dinamakan Yamaha Corp Nippon Gaki Dari situlah Yamaha terkenal dengan pembuatan alat musiknya Oke people, jangan membahas sejarah Yamaha terlalu jauh Karena kalau membahas sejarah Yamaha, kapan kita akan membahas motornya people Setelah Yamaha sukses dalam produksi alat musiknya Tidak lama setelah itu, mereka mendirikan Yamaha Motor Company Limited Yang dipimpin oleh Genichi Kawakami pada waktu itu Pendiri pada tahun 1955 yang berpusat di Iwata, Shizuoka, Jepang Produksi Yamaha Motor pertama kali yaitu Yamaha YA1 pada tahun 1955 Yang berkapasitas mesin 125cc, 1 silinder, 2 tak Yamaha YA1 ini merupakan motor yang mirip dengan DKW RT 125 Jerman Hmm, ternyata Jepang dulu terinspirasi dari yang lain juga ya people Setelah Yamaha sukses dengan motor YA1-nya Bahkan mereka bisa bersaing di kejuaraan Katalinya Grand Prix Maka mereka terus memproduksi motor-motor hebat lainnya Di antaranya adalah Yamaha YA2 merupakan adiknya dari Yamaha YA1 Yamaha YD1 yang berkapasitas mesin lebih ditingkatkan lagi menjadi 250cc, 2 silinder Yamaha YD-S1 yang merupakan tipe performa yang lebih tinggi dari YD1 Dan motor pertama kali di Jepang yang bertransmisi 5 percepatan Yamaha YR1 yang berkapasitas mesin 350cc, 2 silinder Yamaha XS1 yang berkapasitas mesin 650cc, 4 tak, 2 silinder Dan Yamaha XS1 inilah motor Yamaha pertama kali yang bermesin 4 tak Dan cikal bakalnya XS series, bahkan XS series ini juga Motor Yamaha pertama kali yang mengusung mesin 4 silinder Yaitu pada XS1100 yang lahir pada tahun 1978 Yamaha juga merupakan inovator untuk pabrikan-pabrikan motor lainnya Dalam teknologi motor trail, mereka memperkenalkan suspensi belakang tunggal Yang sekarang kita sebut Monoshock Itu muncul pada produksi motor mereka yaitu YZ250 pada tahun 1974 Nama YZ inilah yang merupakan bakalan jadi nama series terpanjang Bagi motor-motor Yamaha sampai saat ini Kemudian Yamaha terus melanjutkan produksi motor-motor hebat lainnya Yang sampailah kepada Yamaha R series Yaitu Yamaha YZF-R1 Yamaha YZF-R1 ini yang sering kita sebut R1 Adalah cikal bakalnya dari R series Yamaha R1 ini terakhir pertama kali pada tahun 1998 Demi menjawabnya persaingan para kompetitor Dan sekaligus memuaskan para pencinta kelas superbaik pada kala itu Motor ini adalah evolusi terbaru dari versi sebelumnya Yaitu Yamaha YZF-R1000R Thundress Yamaha R1 generasi pertama ini adalah awal mulanya eksotisme superbaik dari Yamaha Memiliki kapasitas mesin 998 cc Berpendingin cairan, 4 silinder segaris, dan DOHC 20V Power motor ini 135 Brick Fast Power pada 10.200 RPM Dan mempunyai torsi 100.3 Nm di 9.000 RPM Top speed motor ini bisa mencapai 275 km per jam lebih Waduh, seperti apa itu resahnya ya people? Terima kasih telah menonton! Weleh weleh, ternyata sekenceng itu yang moternya people Oke people, sekian dulu video pembahasan Yamaha R series kali ini Tapi ingat people, pembahasan ini belum selesai lho Kita lanjutkan di video berikutnya nanti Oke people? Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Like video ini jika kalian menyukainya Dan share juga ke teman-teman kalian Agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu Oke people? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!